Provinsi Jawa Barat bersiap menghadapi fase nyuhu normal. Fase ini akan mulai berlaku mulai Senin tanggal 1 Juni tahun 2020 mendatang. Ya kita akan mulai kurang lebih di hari Senin. Jadi hari Rabu ini sampai Minggu kita sosialisasi, ucap Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil di Mapolda Jabar. Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu 27 Mei 2020. Pria yang akrab di Sapa Kang Emil ini menyatakan Jawa Barat menjadi salah satu provinsi yang diizinkan pemerintah pusat memperlakukan nyuhu normal. Sebab Dia mengklaim angka reproduksi COVID-19 dijabar dapat terkendali per hari ini. Angka reproduksi COVID-19 kita di angka 1,09 dalam standar WHO angka 1 itu bisa dianggap terkendali. Makin kecil di 0,09 lebih baik. Nah kita akan fokus menjaga ini selama 14 hari ke depan. Jadi sudah satu minggu rasionya di angka 1 dan mudah-mudahan satu minggu lagi tetap di angka 1 sehingga bisa dalam kategori terkendali. Itulah kenapa ada empat provinsi yang diizinkan oleh pemerintah pusat untuk melakukan persiapan nyuhu normal. Satu Sumatera Barat, dua Jabar, DKI dan Gorontalonah kemudian ada 25 kota. Kalau Jabar Semuanya Kalau Provinsi yang di luar empat diatur berdasarkan situasi, ucap Kang Emil, dalam pelaksanaan nyuhu normal di Jabar. Kata Kang Emil, sejumlah aktivitas perekonomian mulai dari toko dan mal bisa beroperasi. Namun, pertokohan tetap mengedepankan protokol kesehatan, jadi istilahnya bukan pelonggaran, bukan relaksasi, istilahnya jadi adaptasi terhadap situasi yang baru. Nah, apa yang diadaptasi? Pelan-pelan bertahap kegiatan ekonomi akan dibuka tapi dengan cara baru. Protokolnya sedang kami siapkan, tuturnya. Emil menyatakan nyuhu normal di Jabar sendiri dilakukan berdasarkan peta level kewaspadaan di tingkat kelurahan. Jadi ini hanya di zona yang sudah masuk kategor. Teri biru dan hijau di skala mikro. Contoh Bekasi kan masih zona merah tapi mal suma rekon di zona hijau. Artinya di lokasi kelurahan itu hijau dia boleh, ujarnya. Detik.com Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!